Intro Para jamaah, Bapak Ibu yang kami hormati Malam ini kita membahas tentang Hewan korban yang utama Di dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34 Disebutkan bahwa Yang menjadi sasaran untuk dikorbankan Adalah hewan yang masuk dalam kategori Bahimatul An'am Binatang ternak Di dalam Al-Quran Al-Hajj ayat 34 ini Punnya Telah kami syariatkan penyembelian korban Supaya mereka menyebut Nama Allah terhadap Binatang ternak Yang telah dirizkikan Allah kepada mereka Maka Tuhanmu Ialah Tuhan Yang mahal asa Oleh karena itu Berserah dirilah kepadanya Dan berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang tunduk patuh Kalimat terakhir ini menarik Berilah kabar gembira Kepada orang-orang yang tunduk patuh Orang yang mau korban Hakikatnya menunjukkan Tunduk patuh terhadap Perintah Allah Menurut para ulama Yang dimaksud Atau termasuk Dalam kategori Bahimatul An'am Binatang ternak Dalam tersebut adalah Unta Sapi Termasuk kerbau Dan juga kambing Termasuk di dalamnya Ada domba Dan biri-biri Nah para jamaah Ketika kita membahas Masalah hewan korban ini Selain Tiga jenis Yang kita bahas Yaitu Unta Sapi Dan kambing Maka Masing-masing Harus memenuhi syarat Apakah umurnya sudah cukup Kemudian bagaimana Kondisi fisiknya Jadi selain Harus unta Harus sapi Harus kambing Maka Umurnya harus cukup Badannya harus Sehat Dan bagus Ini kata Ibnu kafir Dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Quran Al-Azhi Nah inilah contoh Hewan-hewan Yang boleh Dijadikan korban Nah yang pertama ini adalah Unta Yang kedua Sapi Dan ketiga Kambing Tadi disampaikan bahwa Termasuk Sapi adalah Kerbau Mungkin juga Banteng Kambing juga Begitu Macem-macem Jenisnya Ada domba Ada Biri-biri Ada Macem-macem Nah sekarang Masalah Usia Hewan korban Di dalam sebuah hadis Riyad Muslim Hadis nomor 5194 Anjabir Kola Jabir Menceritakan Kola Rasulullah Bersabda Rasulullah Sallallahu Ala Sallam La Tadbahu Janganlah Menyembelih Hewan korban Ila Musinnatan Kecuali sudah Musinnah Udah berumur cukup Ila Kecuali Ayyassur Alaikum Kecuali kamu Sulit Mendapatkan Nyari Kambing Yang satu Tahun Sulit Nyari Sapi Yang dua Tahun Sulit Nyari Unta Yang lima Tahun Sulit Nabi Menjelaskan Kalau Anda mendapat Kesulitan Fata Bahu Jadaatan Menandokni Maka Boleh Kamu Menyembelih Jadaah Domba Yang Usianya Enam Bulan Lebih Dikit Mungkin Kalau Ditar kita Itu Cempe Mungkin Masih Tapi Cempe Yang sudah Enam Bulan Ke Atas Itu Penjenis Yang Domba Itu Dibolehkan Kalau Terpaksa